Bapak Haji Aksa Umamu 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 Untuk menyalurkan bakat mereka Karena anak-anak Makassar sekarang ini Relatif terkendali Kita tidak lihat lagi di televisi Anak-anak kita menghiasi Berita-berita televisi Tapi hal-hal yang Tidak terlalu pantas Alhamdulillah, poran dari tiap kepolisian Selama Ramadan Hampir tidak ada eksiden Tidak ada eksiden Zero eksiden Tidak ada Itu berarti bahwa anak-anak kita Kalau kita sentuh, ikut dia Dan saya bilang sama orang-orang di hidung busan darah Yang anda lihat itu Bukan anak-anak Makassar yang suka demo Suka perang kelompok Itu dah anak-anak yang kelebihan energi Kenapa? Makanannya di Makassar enak-enak semua Pagi-pagi makan coto Siang-siang perlu basah Sore-sore makan konro Malam sup saudara Dengan malam mi titi Apabila lagi? Subuh-subuh songkolo baga ada Semua penuh-penuh protein Maka insya Allah Apa yang Diamanahkan oleh Pak Ketum tadi Dan Ketua penasihat kita Insya Allah kami akan selalu Kerjakan dengan baik Karena itu adalah Mewakili semua aspirasi Saudagar-saudagar kita dari seluruh Indonesia Mohon maaf kalau ada yang kurang Mohon maaf kalau ada yang keliru Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Kepada Pak Pak Aksa dan Tentunya Pak Ketum Atas kepercayaan ini Insya Allah Tahun depan Karena ternyata setelah keputusan MK Tahun depan masih balikota Pak Aksa Setelah digugat Setelah digugat Berakhir ke tahun ini Setelah digugat Alhamdulillah Masih balikota ini Tapi insya Allah Ya siapa tahu Apa namanya Makassar ini memang 2025 Itu sangat menentukan banyak hal Termasuk kereta api Elevated juga akan dibangun Kemudian LRT juga Insya Allah Sudah sementara dijagati Insya Allah tahun depan Kita akan melihat Pemandangan yang Lebih baik lagi Dari pada tahun ini Terima kasih Selamat menikmati karnaval Inilah budaya kita Yang luar biasa Selamat menikmati Terima kasih